Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya gue hari ini kita akan mencari sesuatu yang bisa kita olah ya tapi di sini kita belum tahu ada apa aja yang dapat kita olah gue soalnya ini lagi musim kemarau dan kayaknya kalau di musim kemarau ini untuk mendapatkan sesuatu yang bisa kita olah itu agak susah kalau di alam kayak gini ya soalnya jarang yang tumbuh karena kekeringan gue nah biar gak nunggu lama lagi gue kita langsung cari sesuatu untuk kita olah gue kita langsung gas get hai 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 oke gue kita udah ada di perkebunan orang gue ada buah-buahan atau apa aja yang kita bisa olah gue kayaknya nih belum pada berdua gue eh adik-adik tinggal tinggal kita tuh lihat gue saking kekeringannya sampai-sampai ini pohon pisang pun banyak uletnya gue tuh ya nah gimana kalau kita sekali-kali coba mengolah ulet ini gue saya nggak tahu ini uletnya jenis apa gue tapi kita akan coba gue ya kita akan ambilin uletnya satu persatu tuh tuh lihat gue banyak gue men deketin men tuh Nusya meraju ya mana dia ya ini pasti tuh lubang men men deketin men tuh lihat banyak ya tuh eh eh tuh ini masih pada hidup nanti kita olah nggak tahu dibikin tubih atau nggak tahu dibikin apa gue ya kita cari lagi kita cari lagi mudah-mudahan banyak langsung nyari ke sebelah sini tuh tuh lihat banyak uletnya ya kita ambilin uletnya tuh kalau disini banyak banget uletnya tuh ini nggak tahu ulet apa namanya tapi kita akan coba ambilin tuh huh kita satuin sama yang tadi ini banyak ya ini banyak ya dengan moda yuk ini meraju tuh tuh gue yuk kita lanjut lagi nyari lagi gue ay Oke gue kita udah lumayan dapet banyak tuh kita dapet segini ya kita dapet ulatnya segini kita langsung olah kita langsung gas gengul Nah oke gue seperti biasa kita buat guru perapiannya kampung dan kebetulan sekali disini banyak tapas kelapa jadi sangat mudah buat nyalain apinya ya sama-sama tak kumpulin dulu bubuk-bubuk ya seperti ini buat biar apinya nyalain ya ya Oke kita nyalakan apinya gue nah oke gue jadi kita akan bikin pejek ulat ya Atau kalau bahasa Cuna gorengan hilud gue sama-sama kita tambahkan terigu udah up cukup begitu aja lalu kita kasih air kita kasih garam lalu tidak lupa kita kasih penyedap juga ini airnya harus ditambah dikit lagi gue nah cukup kita cuci dulu cuci dulu ininya biar bersih nah kita aduk-aduk dulu biar penyedap sama garam itu bener-bener tercampur rata gue kita coba dulu kita coba dulu begini kita masukkan ulat yang udah tadi kita ambilin di pohon-pohon yang kekeringan gue ya tuh lihat ini masih hidup ya tuh kelihatan nggak tuh masih hidup gue gue i i i hai Nah gue Ini minyak udah panas Kita langsung goreng Peyy Ulatnya gue Kita akan Satu kali gorengnya Tapi kita Kita akan Kurang banyak Jadi kita langsung aja Menggorengnya Sekaligus Kita tunggu sampai matang gue Gas ken gue Dois Ini udah matang tuh Jadi Nggak nempel ya Ulatnya tuh Ulat-ulatnya Nggak nempel Jadi memisah Nggak tau kenapa ya Nah karena ini udah matang Kita langsung angkat gue ya Ngawas ulat-ulatnya Pada baik Ini kameraman Ada kawan Tuh Tuh Lihat Ulat-ulatnya Pada memisah gue Tuh Tuh Ulat-ulatnya Nggak nempel Pada barang Burang gue Nah oke gue Kita langsung santap Kita langsung sikat Kita langsung eksekusi gue Gas ken gue Bismillahirrohmanirrohim Oke gue Ini peyek ulatnya udah matang Kita langsung eksekusi Kita langsung santap Pakai nasi gue Bismillahirrohmanirrohim Lihat Kita akan cobain dulu Ulatnya tuh Kita akan coba ulatnya Bener-bener renyah Dan gurih Enak gue Buris banget Ini apalagi Kalau pakai sawah Yang sama Pasti bakal lebih enak Lihat ulatnya Bener-bener renyah Bener-bener renyah Ulatnya masih hidup tuh Mimmbang Sip Kambak Kambak Bersama Kク ему Kambak Lihat Aditi Katsua packing Madeng Bersama Cal Dep dub Kambak hmmm hmmm ulatnya bener-bener rinyah gue hmmm 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 asin dan penyedapnya dicampur sama asin dari ulatnya pas banget gue nah oke gue gak sengaja tidak di habisin karena katanya kameramen pengen nyobain gue ya saya selain segini buat kameramen saya akan lekan tidak ada panjang saya cukup sampai disini dulu gue setekan terus konten-konten selanjutnya dengan menu-menu terbaru dan yang pasti bakal lebih seru gue jangan lupa apa gue kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih